Halo teman-teman mau jumpa lagi dengan gue David dari sahabat game Indonesia kali ini gue lagi ada di ibox sentrapak untuk membeli sebuah dari driver baru ya yang juga akan gunakan juga untuk membuat konten dan video yaitulah iPhone terbaru series 12 ya dan kita mulai videonya oke teman-teman inilah dia penjalan dari iPhone 12 size terbaru ya ini ada iPhone 12 Pro ya tapi katanya stoknya habis teman-teman oke ini ada yang mini ini cek banget ya ini cek banget ya ini cek ini kayak apa ya kayak iPhone series 7 ini dia iPhone 11, ah iPhone 12 ya sorry iPhone 12 oke warna merah ini kayak warna orange ya agak aneh teman-teman oke dan si monsternya itu ada di sini teman-teman iPhone 12 Pro Max wow harganya pasti mahal banget nih oke setelah ya cekilannya ini dikali 24 bulan teman-teman oke kita beli yang 12 aja ya tapi kita cari yang warna biru oke jadi kita beli aku ini tapi kita beli warna biru teman-teman oke mari kita mulai dan setelah hari menangkan itu teman-teman akhirnya gue juga udah tiba di rumah dan ini adalah tampilan dari dus iPhone 12 teman-teman ya teman-teman ya bisa sangat tipis banget atasan iPhone lalu di sebelah bawahnya Apple lalu iPhone lagi dan ini terus banget teman-teman ya lu juga kayaknya dikasih resmi teman-teman jadi ada kartu garansinya dari time ya lalu ada apa lagi Oh ya teman-teman bahwa ini gue beli dengan memori sesuatu kalau penyimpan teman-teman ya karena kita nggak bisa lagi buat nambah ekspansi memorinya jadi kita penyimpan buat beli yang cukup besar teman-teman oke mari kita mulai foses unboxingnya teman-teman sebenarnya itu sudah di-unbox sama abang-abangnya di iPhone kenapa? itu adalah computer iPhone kalau-kalau tiba-tiba barangnya itu cacat secara software teman-teman ya jadi kalau ditanya apa sih bedanya garansi luar sama garansi itu menurut gue sama aja ya kan karena garansi lo itu cuman pada saat lo beli terus di-unbox disitu dan HP lo nggak bisa nyala atau error itu bisa dikasih unit baru tapi kalau lo rusak tetap harus bayar juga ya kan ini sama aja kan garansi Indonesia sama garansi luar negeri ya jadi kalau kalian lihat nih ini udah gue pesan juga nih ya pepper glass dari lamina kalau nggak salah merknya terus ini kan kotaknya ya nih ya iPhone nya terus ini karena dia ngomongnya go green ya dan ini ada sekonde atau sim ejector ya ini kitab-kitab yang udah sangat-sangat minimalis ya dan stiker cuman satu teman-teman saking pelitnya si Apple ini dan ini dia kosong seperti cetakan S dan hanya ada kabel dari USB type-c ini USB type-c USB type-c USB type-c untuk lightning jadi inilah teman-teman yang akan kalian dapatkan kalau kalian membeli si iPhone 12 yang baru ya dari butuh kapan teman-teman bahwa iPhone 12 ini sudah memiliki butuh yang baru ya berbeda dengan iPhone Galaxy sebelumnya bahwa di pinggirannya sudah rata ya seperti iPhone 5 dan iPhone 4 ya bisa lihat ya di sini ada port buat lightning ada microphone ada speaker lalu di sisi sebelah kirinya di sini ada SIM ejector ada gas antena juga ada volume F and down ada knob buat ya silence lalu di sisi sebelah kanannya ya karena ini cuma ada power bonggol home power apa powernya atau homenya lebih pada gas antena teman-teman dan ini ada teman-teman tampilan awal dari iPhone 12 eh dengan wallpaper yang baru dan ini kurang kalau nggak salah dia masih memakai yang software-nya kalau nggak salah tuh masih iOS 14.13 gitu sih yang diinformasi orang ibuk ya betul ya masih 4.13 masih 4.13 ya ini masih belum di upgrade ke versi ini paling baru atau telepati keempat teman-teman oke kita coba ya buat nge-foto kita download di new coba fotonya aja teman-teman foto ya oke terus kita coba foto ininya iep itu aku toko Apple biasa Apple kegiatnya tepat oke 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 dan udah teman-teman eh dan dari iPhone 12 versi resmi mana blue dari Indonesia dan teman-teman gua akan bikin video komparasinya dengan si iPhone 11 yang pernah pakai sebagai dari driver dan teman-teman gua ada boxnya sebagai perbandingan aja kita lihat ya kita compare dulu aja perbandingan antara box to box ya ya teh iPhone 11 dan iPhone 12 kalau kalian begini bahwa ya nggak ada separuh ya teman-teman tipis dan dan paket penjualannya kalau masa ini masih dapet stikernya dua biji kita lihat ya tuh kita terima banget ya yang panjang kita punya udah kayak pergi teman-teman eh eh pada peninggal Apple ya selesai banget ya chargerannya itu cukup mahal teman-teman kalau nggak salah harganya itu sekitar 500.000 kalau kita kalau beli air apa handphone atau smartphone itu udah belasan juta tuh harusnya itu udah dapet yang full version teman-temannya jadi apakah Apple mau mencoba menambah keuntungan dengan menjual sesuatu tambahannya Oke itu hanya Apple bisa menjawab ya dan nanti akan gua bikin video komparasinya pastinya buat iPhone 12 dengan iPhone 11 teman-teman dan akhir kata demikianlah video unboxing buat iPhone 12 ya dan terima kasih udah menonton gua David dari sahabat Indonesia pamit makasih teman-teman selamat menikmati